Hari ini sedikit mustazah akan menyampaikan tentang sebuah tema yang berjudul life is choice Life is choice, life is choice, ada yang tahu artinya? Dan tidak ada hadiah sebalaman ribu dari ustazah Nasrong Hidup adalah pilihan Allah SWT sudah menyampaikan satu sebut jauh sebelumnya Di ayat yang sudah kita hafalkan bersama Di surah Al-Balat Allah telah menunjukkan kita buat jalan Mau jalan ke orang yang menuju syurga Atau mau meniti jalan orang yang menuju neraka Mau meniti jalan para salafus kaleh Atau mau meniti jalan para ahli maksia Mau meniti jalan para ahli maksia Atau mau meniti jalan para penghasilan al-kata Kalau kita ditanya semua Mau pilih jalan menuju syurga atau jalan menuju neraka Untuk anak-anak ustazah semua memilih jalan menuju syurga Pertanyaan ustazah selanjutnya Kalau kita memilih jalan menuju syurga Memilih jalan menuju syurga Sudah punya tiketnya belum Nah masuk Minos saja Masuk Wahana Pasti kita harus punya tiket dulu baru boleh masuk Betul tidak? Masuk permainan masuk Wahana Kalau tidak punya tiket ditolak atau tidak? Ditolak Itu juga dengan Masuk syurga Tidak Harus punya tiketnya Harus punya kunci Nah kuncinya sudah diajar Menurut Allah subhanahu wa ta'ala Apa? Wasda'ilu bis sabri wassalat Allah menggantikan sabar dan salat Hal yang harus dipegang Para penghafal yang pertama adalah Tentang saat Baru Sabar untuk menghafal Al-Quran Sabar ketika menemukan ustazah yang banyak aturan di dalam kelas Sabar ketika menemukan ayat-ayat yang susah untuk dihafal Sabar ketika ada teman yang usil Sabar ketika di dalam kelas membutuhkan murah jahat dan waktu yang panjang di dalam kelas Sabar 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 ketika ustazah banyak atur Sabar ketika ustazah dan ustazah hadiahnya Hadiahnya biasa saja Dalam sebuah syair digambarkan Bersabarlah kalian dengan Kedisiplinan yang dibawa Yang disampaikan oleh seorang ustazah Karena sesungguhnya Kegagalan sebuah ilmu Dan bersabarlah kalian Untuk menuntut ilmu Dalam waktu yang sebentar Karena barang siapa yang tidak merasakan Tidak mencicipi Pahitnya menuntut ilmu walaupun sedentar Maka dia akan merasakan pahitnya Kebodohan sepanjang hidup Hidupnya Na'udzubillah Pahit jadi bersabar Kujian pertama apa? Sabar Pahit Jadi Kujian selanjutnya Seterusnya adalah Salat Ya digandengkan oleh Allah SWT Ma'ala sholatlah kalian Berbanyak doa di dalam salat Sholat Dimarnakan doa Doa Yang Yang tidak putus-putus Dari seorang Menghafal Al-Quran Itu adalah Hal yang bisa membantu Dalam melaksanakan Dan menuntutkan Hapalannya Kemudian yang selanjutnya adalah Bersumbu Ijahat Wala Tamsan Sudah harus kita hafalkan Lima foto Ijahat Wala Tamsan Wala Tathun Ma'ala Tamsan Wala Tathun Ma'ala Matan Mukba Lima Ijahat Masukur-sukurlah kalian Hicjahat Malas-malasan Karena Kebukian Tetap penyesalan Maka dirasakan oleh orang-orang yang Malas Kayak Cukup sekian Penyampaian dari Sosa Mudah-mudahan Dapat diperti sedikit Pemanfaat Wabid ulangi Pemanfaat Wabid ulangi Selamat menikmati 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 Selamat menikmati